Itulah manusia yang dimini-mini ganjaran yang ternyata masih mulai tertahil Tapi kalau wujudnya pahala itu mati mungkin tertahil Saya pernah mencoba untuk dicoba di praktek Gimana Pak kalau sholat itu kasih uang Jamaah kalau sehubur 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 Kalau dihubur lima ribu asal lima ribu Malik lima ribu isyak sepuluh pelanjut dua puluh tambah lima belas tiga lima sehari tiga lima Kira-kira jamaahnya nanti tambah apa-apa Biar kira-kira Oh tidak berpanyakan ini saja Jadi kira-kira nanti kalau sekian bulan kalau tidak pernah absen hadiah itu Tapi sekian bulan tidak pernah absen hadiah Kalau orang itu punya kerja Tapi kan lebih bayar Malah mungkin tidak pernah kerja Kerjanya seorang Coba tiga puluh lima sehari Nanti kan banyak masjid Tapi jadi belum lupa niatnya Niatnya tidak cari padahal dari Allah Tapi cari umum Nah menjadi pecah Nabi Maka Nabi memberikan dorongan kepada kita Untuk berjamaah Supaya nanti kita Cewa Apalagi sholat sehubur Sekarang sudah banyak di share Manfaatnya sholat sehubur Bahkan untuk tahun Koran ini sebenarnya Suku-suku hunda Dalam Menjalankan ibadah Dalam mengelola Dhamma kita Islam Lihat selatukupnya Jadi menilai seseorang itu Sholat sehubur Nah suburnya itu Gak pernah Jangan waktu sholat sehubur Nah itu sebenarnya Suburnya jangan sholat tujuh Habis sholat cukur langsung berjalan lagi Sholat cukur itu menjadi kunci Nanti itu bila bapak-bapak bisa Melihat apa saja Jokowi kebanyakan sholat cukur Sholat yang berat Jokur bisa sholat tak hancur Sholat Hancur Tuhan menguatakan mereka turun Nanti akan rapor kepada Allah Saya perlu menyaksikan Apa Mukaunya Allah Menjalankan jalan dan jalan lagi Begitulah ikhlasnya Sholat Hancur Sholat Hancur Sampingan Dimudahkan rezeki Allah sudah tahu Rezeki saya itu berapa Itu sudah tahu Maka saya itu diberi rezeki ya sesuai dengan jalan saya Maka mau membakar bagaimana menjatahnya itu yang tak bisa Kalau yang bisa menjatahnya menjatahnya dia bisa Dan itu Allah Jadi seperti saya Dan kalau cinta-cinta punya pesawat Bapaknya Hai nantang hai nantang terlalu jauh Jangan berliru Lupa pesawat Dan jangan bersedia Sudah pernah naik pesawat waktu Mau benci Tapi jidupan itu Tidak pernah Anda pernah pergi Nanti naik pesawat Kalau pergi naik pesawat Dan mikir Seribu kali Berapa biayanya Nanti kalau saya pakai itu Terus bagaimana Kebutuhan lainnya Jadi tidak pergi Hanya memikir pesawat Nah kemudian yang terakhir Mu'ammar Manusia harus menyadari Dirinya sebagai abdi Sebagai hamba Dan kolifah Allah Dinyuhatmi Dengan gas Jadi kita ini Boleh Allah Dicintakan Untuk menjadi kolifah Bukan kolifah yang Empat itu Kita menjadi wakil Allah Apa tugasnya Mengatur Membangun Dan memahburkan Bumi Ini Bukan merusak Jadi tugas manusia Dimukat dunia ini Mengatur Membangun Dan memahburkan Memang Memang Waktu ayat itu Dulu Boleh takut Kenapa manusia Yang dijadikan kolifah Ya Allah Bukan saya Bukan saya Bukan saya Hanya takat Kepada Allah Manusia pun senangnya Berbelahi Gunung-meggunung Penumpahan dana Penumpah Tapi jawaban Bukan Allah Ini Alhamdulillah Malah Tak Alhamdulillah Saya Tahu Apa yang Tak Tahu Ada jawaban Allah Ya Sudah Malaikat Tahan Yang Tuhan Cuma Setan Iblis Jadi Orang Yang Tahan Kepada Allah Sudah Masuk Kemaman Iblis Tapi Hati-hati Jangan Tahan Kepada Orang Lain Kamu Iblis Karena Kamu Tahan Kepada Allah Orang Yang Tahan Kepada Allah Sebenarnya Seorang Ittah Allah Tahan Kepada Allah Alhamdulillah Yuki Munas Solata Wanimah Wanamah Yang Yang Kedua Tugasnya Menciptakan Menjaga Dan Memelihara Keamanan Dan Ketergiban Jibu Itu Tugasnya Manojir Bukan Tahan Menjaga Kalau Pakai Perjaman Islam Dan Perjaman Memang Mati Yang Ini Tidak Tahan Angguran Tahan 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 Melakukan hubungan yang baik kepada Allah dan sesama manusia Karena kemuliaan manusia diukur sejauh mana Dia mampu membina hubungan baik secara beningkan dengan Allah Dan hubungan secara berusaha dengan sesama manusia Kalau tidak bisa membina kejualan hubungan itu Manusia akan selalu berada dalam kemuliaan Jadi kemuliaan Allah sudah tidak punya hubungan baik Dengan sesama manusia juga tidak punya hubungan yang baik Berarti orang itu tidak dalam kemuliaan Nah itulah tipiku Allah Bapak yang bisa kami sampaikan kepada teman-teman ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Terima kasih.